Setelah penantian panjang dan berlarut-larut, Kylian Mbappé resmi diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid di Santiago Bernabé. Striker asal Perancis itu telah menandatangani kontrak dan diperkenalkan menggunakan nomor 9. Mbappé sebelumnya juga sudah berkeliling bersama Perez untuk berkeliling. Dia diperlihatkan koleksi-koleksi trofi bergensi yang diraih Los Blancos. Mbappé didatangkan dari PSG dengan status bebas transfer. Pemain berusia 25 tahun itu dikontrak sampai 2029, Mbappé menggunakan nomor punggung 9 di Madrid. Jerzy Mbappé juga sudah dijual secara resmi oleh Madrid sejak 11 Juli. Kedatangan Mbappé ini diumumkan Real Madrid secara langsung melalui laman resmi mereka. Sang penyerang baru-baru ini telah menyelesaikan tes medisnya sebagai pemain Real Madrid. Sehingga ia sudah merampungkan kepindahannya ke Real Madrid, Real Madrid mengonfirmasi bahwa sang striker akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Los Blancos. Di kesempatan ini, terungkap juga bahwa Mbappé telah memilih nomor punggung 9 di Real Madrid, nomor punggung ini sebelumnya belum pernah ia pakai. Di PSG, ia menggunakan nomor punggung 29 dan 7 sebagai identitasnya. Di Real Madrid, nomor punggung 7 masih dikenakan oleh Vinicius Junior. Jadi Mbappé mewarisi nomor punggung yang ditinggalkan Karim Benzema, Mbappé sendiri belum akan ikut pramusim Real Madrid. Ia mendapatkan jatah libur dari skuad Real Madrid karena baru selesai bermain di Euro. Jika tidak ada halangan, Mbappé akan bergabung dengan sesi latihan Real Madrid di bulan Agustus mendatang. Perkenalan Mbappé dihadiri 85.000 Madridista di Santiago Bernabéu. Ini merupakan sebuah rekor dari sebuah perkenalan seorang pemain. Sebelumnya rekor penonton terbanyak ketika perkenalan Cristiano Ronaldo yang ditransfer dari Manchester United dengan 80.000 penonton. Harry Kane sepertinya masih dinaungi, kutukan trofi. Yang terbaru, Kane gagal membawa Inggris berjaya di ajang Euro 2024. Tetri Lions gagal menjadi juara setelah dikalahkan Spanyol. Kane menjelma sebagai striker yang haus gol selama menjadi penyerang di Tottenham. Dia menjelma menjadi striker terbaik di pentas Premier League. Selama membela Spurs, Kane pernah membawa Spurs tampil di final. Akan tetapi, Kane tidak pernah berhasil membawa Spurs meraih juara. Mereka selalu menelan kekalahan di partai puncak. Gagal meraih trofi di Tottenham, Kane mencoba peruntungan ke Bayern München. Kane pindah ke klub Jerman itu setelah dibeli seharga mencapai 100 juta Euro, Kane mampu tampil tajam dengan mencetak 44 gol dari 45 laga dengan Bayern. Namun, ketajaman Kane tidak bisa membuat Bayern meraih sukses dalam urusan trofi. Bayern gagal di kompetisi Bundesliga. Di Rotten juga tak luk di ajang DFB Pokal dan dan tersingkir dari Liga Champions. Puasa trofi Kane kini masih berlanjut di pentas internasional. Dia gagal mengantarkan T3 Lions meraih juara di Euro 2024. Sebelumnya, Kane juga tampil di final Euro 2020 yang berlangsung di Wembley. Namun, dia gagal menjadi juara setelah dikalahkan Italia dalam adu penalti. Dengan kegagalan ini, Kane sepertinya masih belum bisa memutus, putukan trofi dalam karirnya. Kane yang merupakan penyerang utama tim Nas Inggris justru mencatatkan kontribusi minim. Pemain Bayern München itu tercatat hanya menyentuh bola satu kali di kotak penalti lawan, buruknya itu terjadi dalam dua final Euro secara beruntun. Setelah gagal membawa T3 Lions menjuarai Piala Eropa, FA dan Southgate resmi berpisah. FA membuat pengumuman penting. Mereka berpisah dengan pelatih berusia 53 tahun tersebut. Melalui laman resmi mereka, FA mengumumkan bahwa Southgate tidak lagi menjadi manier tim Nas Inggris. Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama mereka pasca Euro 2024 ini. Southgate dalam pesan perpisahannya mengaku bangga bisa diberikan kesempatan melatih tim Nas Inggris. Ia berharap T3 Lions bisa berkembang lebih pesat tanpa kehadirannya. Sejauh ini FA masih belum menunjuk pengganti Gerrit Southgate sebagai manier baru tim Nas Inggris. Dalam beberapa hari ke depan mereka akan mengumumkan apakah mereka akan menggunakan caretaker atau menunjuk manier baru. Sepanjang Euro 2024, penampilan Inggris tak lepas dari kritik meski melaju sampai final. Performa Harry Kane dan kawan-kawan Di bawah arahan Southgate dinilai tidak meyakinkan dan terlalu defensif. Legenda Liverpool, Jamie Carragher meminta Southgate untuk menunda pengunduran dirinya sebagai manier tim Nas Inggris. Terima kasih telah menonton!